setelah penantian sekian lama sekarang sudah ada mas Ridwan jadi gini teman-teman ini teman-teman jadi kemarin itu mobil diantarin nih ke tempat kami kemudian mas Ridwan bilang itu mobil dibuat yang enak akhirnya saya punya satu konsep konsepnya itu kita bikin 3 way kemudian budgetnya tidak mahal sekitar 45 jutaan supaya ini mobil nanti kita bisa turun kontes itu belum termasuk yang lain-lain nanti saya akan jelasin ini terlalu lama di luar negeri di Kelaten luar negeri itu kalau ketemu dia sekarang jadinya istimewa banget orang jauh ini kayaknya apa sih polusi atau apa saya mesti pakai masker lupa kalau gak pakai masker nunggu mampet om kemarin di Kelaten sama di oh di Kelaten masih New Zealand di Australia karena hidung-hidung gue aman-aman aja kalau sini langsung mampet mampet terus batuk oke let's go kita lihat ke belakang dulu mas belakang dulu ya sebelum kita menjelaskan sistem perangkat audio apa saja yang digunakan kita lihat dulu pemasangannya Bukjata Tronics du punya sound system di mobilan masih terpastas jangan lupa di komentar juga aku pemasangannya kemarin Terima kasih telah menonton 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 Jadi gini mas Gede banget Jadi ESP audio Bisa pilih Ini speaker harganya Sampai ini adalah Dan ini adalah speaker yang twitternya itu ada di tengah Supaya apa Supaya kalau dipasang di belakang itu Kan dia mobil yang speaker belakang gak ada tempat twitternya Akhirnya dibuatlah speaker yang ada Twitter di tengah-tengahnya Tapi suaranya dari bawah dong berarti ya? Dari bawah Dari bawah Oke Tapi semua frekuensi masuk Maksudnya triple-nya jadi ada Oke Tapi tetap lebih bagus terpisah ya? Betul Makanya ada ESB itu ada mas ESB itu ada speaker coaxial Yang dia itu bisa jadi tuwi Tapi di bawah taruh tetap Kalau misalnya mau taruh di bawah Boleh? Ada dudukannya Atau mungkin coaxialnya mid range sama Ini Twitter Mid bus sama Twitter? Mid bus Twitter Tapi mid bus Twitternya bisa di bawah dong? Bisa dipecah Oke Kalau mau jadi speaker belakang Gitu misalnya jadi coaxial Bisa Dipasang dudukannya Oke Tapi kalau jadi speaker depan Bisa dicopot Twitternya bisa naik ke atas Hmm Gitu Kayak gitu Dia bisa pikirkan sampai ke sana Speaker tuwi Tapi dia bisa menjadi coaxial juga Harganya 4,9 juta Kalau nggak salah 4,9 juta Betul Kayak gitu Kalau yang ini 14 juta Ini enak banget Speakernya tidak terlalu mahal Tetapi Ini sudah bisa turun kontes di kelas 3000K Enak sih suaranya Betul Jadi kemarin udah dicoba nih mas ya? Udah Udah ya Terus keberan rasanya? Perdamannya sih Luar biasa sih Jadi Rasanya nggak kayak naik brio ya Kayak naik seri 3 atau seiklas gitu Betul Kedap banget Yes Terus Terus yang kedua Audionya juga enak banget sih Betul Enak banget Nah Kita ke depan dulu yuk Apa tuh? Kita mau tunjukin akinya Oke sip Jadi si brio ini Memang irit sekali Gitu loh Konsepnya memang irit nih mobil kan? Ini tuh Nggak bisa di upgrade ya Akinya ya Soalnya Tempatnya Bisa Bisa dong Makanya Saya mau nanti Mau ganti dengan yang stinger Oke Aki yang stinger Tapi ukurannya sama ya? Ukurannya sama Ukurannya sama Cuma ampere beda? Ampere beda Dia lebih bagus Jauh lebih bagus Kalau mau di upgrade yang gedean Lebih lebar Tempatnya terbatas banget Mentok Cangkang bawahnya juga sama Betul Tapi ada Stinger ada yang ukurannya segini Dan dia Kualitasnya jauh lebih bagus Dari mana ini Kayak gitu Ini groundingnya gini doang loh Nah ini dia Irit Ini irit mas Kayak gitu Jadi ini nanti kita tambahin ground Kalau kita sudah tambahin ground Ground ke bodi sini Bodi sini Bodi sana dalam Terus sampai ke mesin Itu nanti Kualitas audio Makin enak Kemudian kelistrikan mobil Menjadi lebih stabil Ya pasti om Kayak gitu Saya tuh pernah punya pengalaman Soal grounding om Iya Dulu Orang tua tuh punya Mobil cina Namanya Jilly Panda Itu permasalahnya overheat om Sama anak Jilly Owners Club Dia bilang Oh itu tinggal tambahin grounding aja Ya dipasang lah Berapa 300 ribu Hilang nih Normal lagi Operate nya hilang Jadi listrik mobil itu Kalau untuk ground nya Untuk minus nya Itu body mobil menjadi ground Makanya dia mengandalkan ini Kalau kabelnya cuma satu begini Untuk mobil yang untuk menghidupkannya standar aja Itu oke Ya Tapi pada saat sudah ditambahkan dengan penakterik yang lain Hendaknya ditambahin ground yang banyak Oh iya Kayak gitu Itu nanti akan membuat listriknya stabil Dan AC akan menjadi lebih dingin Audio lebih bagus Staternya lebih enteng Jadi gak usah pakai kapasitor yang besar gitu ya Oh gak usah Gak usah ya Grounding nya cukup ya Grounding cukup Sama akinya diganti lebih bagus Oke Kayak gitu Siap Ya jadi itu saja Thank you banget ya mas Sama-sama aku enggak Ini datang ke Jakarta Sampai kita tuh digias ketemunya Pagi-pagi Jangan 8 pagi Dia mau acara juga Mau live kan gimana sih Artis tuh sekarang nih Jangan lah yang artis Jangan lihat Buka bajunya belakang Master Apa tuh Bawahnya tuh Audio Oh ngeri Pokoknya kalau teman-teman lihat Ada kaos begini Berjalanan sliveran Di mana-mana Itu dari tempat kami Sampai ketemu di video-video Berja tutorial yang lain Thank you mas Sama-sama om Thank you Berat Sub indo by broth3rmax